Dengan jumlah transaksi games yang besar sekali, yang udah 6 kali lipat dari industri film Industri film punya badan perfilman, punya PFN, yang semua punya alat-alat buat mengatur industrinya Game gak ada Mungkin gak ini terjadi karena masih banyak orang yang menganggap game itu mainan anak-anak? Sangat mungkin, dan yang lebih penting adalah, yang paling terutama adalah Kadang-kadang, pembuat kebijakannya mereka gak paham Dan gak main game Dan main game mungkin main game, tapi gak paham prosesnya, pembuatan game itu seperti apa, gak paham industrinya seperti apa Dan di dunia itu seperti apa Mainnya sumah soalnya bro Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Gue kedatangan seorang yang berkecimpung di dunia game Dan dia bukan orang luar negeri, dia orang lokal Namanya Ivan, dia ini adalah CEO dari Anantarupa, lalu juga mengembangkan game lokal namanya Lokapala Lokapala, dan juga ketua asosiasi Cakra Nah bro, sebelum gue mau breakdown tentang industri game lokal Indonesia nih Karena lu kemarin, lu bersuara di salah satu postingannya e-commerce Yang, ini tanggal berapa nih ya? Bentar, gue cek dulu 6 hari yang lalu ya, per kita recording Disini sebenarnya pembahasannya, judulnya adalah The Abondenment of the Indonesian Game Industry Dimana, waktu itu ada berita juga Ada berita ya, sempat rame Indonesia Ministry of Tourism and Creative Economy Main, ini ya Main Perekraf Itu bilang, Indonesia tuh kehilangan Uang Potensial uang Sekitar 2 triliun Karena Lokal gamers Lebih suka Bermainnya game di luar Jadi ada uang 2 triliun tuh akhirnya lari keluar Karena Ya mereka lebih banyak mengkonsumsi game-game luar Dan lu komen disini bro Lu, pada intinya adalah Lu bilang, wah Lu gak tau aja Dalam-dalamnya gimana Jadi sebenarnya gini bro Lu, tadi kan CEO Anantaru pak Yes Oke, itu berarti developer game Developer game Developer game Lalu gamenya adalah Lokapala Lokapala Yang gamenya ini ya, MOBA ya Iya Oke, game MOBA Nah, terus juga ada Ketua Chakra Nah, mungkin Dari 3 ini Yang gue penasaran adalah Chakra tuh apa sih? Oke Chakra ini asosiasi Yang kita fokusnya ke pengembangan IP Jadi kita segulirinya Bukan cuma game industri Tapi kita juga cukup dekat dengan film Dengan animasi Komik, kemudian musik, kemainan Karena dulu kebetulan saya memang peneliti di industri kreatif ya Dan industri kreatif itu waktu dulu saya bikin paper Tahun 2013 Tentang potensi dan tantangan industri kreatif di Indonesia Kita sudah point out bahwa industri kreatif ini sebenarnya dikenal cuma 6 sektor Yang disebut sebagai sektor konten Oke, apa aja tuh? Konten, animasi, game, film, musik, mainan 6 aja? Cuma 6 Memang 6 sih sebenarnya Emang cuma 6 Karena kalau kita lihat di nomenklaturnya Jepang Maupun Korea Yang di push juga Sekarang Korea 8 Tapi ya gak lebih Gak beda-beda Gak geser-geser amat dari sektor konten tadi Oke, kalau di Indonesia ada berapa? Sekarang ada 17 Mungkin bisa nambah nih nanti Gak gini Dari Gue gini deh Tadi kan lu bilang Kalau di ini ya Yang memang negara-negara yang IP-nya udah maju Intellectual property udah maju Kayak Amerika atau Jepang gitu Tadi lu bilang 6 Cuma 6 Ini di breakdown sampai 17 tuh Banyak banget Jadi ada sejarahnya Sejarahnya pada waktu itu tuh Sebenarnya gak ada kajiannya sama sekali tuh Dulu pertama tuh 14 Nah kenapa 14? Karena mengambil Subsektor-subsektor yang mengandung kata-kata kreatif Yang berdasarkan utat waktu itu Ada kata-kata kreatif Terus diambil aja gitu Diambil gitu aja Contoh Ya Kuliner Fashion FKK lah kita sebutnya sekarang Ya In a way Ya Oke Tunggu-tunggu Ya memang ada kreatifitas dari yang bikin makanan lah Untuknya Tapi kan That's not IP Lu mau IP-in apa dari sebuah masakan kan? Sebenarnya bisa Kalau sudah bentuknya udah brand Udah chain kan? Iya Betul Tapi Ya Coba-coba Coba kita lewat dulu lagi ya Gue wala-wala udah mulai maboknya Betul Sebenarnya Saya gak mau bahas terlalu banyak disitu Karena cukup panjang Tapi intinya adalah Sebenarnya dulu pada waktu 14 Saya juga kaget Kok 14 gitu loh Di paper saya cuma 6 gitu loh Kita harus fokus Akhirnya saya bilang Kedua saya bilang gini aja deh Kok udah terlanjut 14 Sudah di Mumin dan sebagainya Nomor klaturnya Ya kita Kelompokkan Subsektor mana aja Itu masuk di ranah apa Karena kalau WTO kan Perdagangan simple ya Cuma ada perdagangan Barang, jasa, dan IP Iya Jadi Subsektor-subsektor ini Yang ada 14 ini Harus dikelompokkan Mana yang sektor konten atau IP Mana yang sektornya tuh Industri tradisional FKK tersebutnya Fashion, kulineri, dan kria Terus ada Kemudian ada sektor jasa Arsitektur, desain grafis, dan sebagainya Jasa fotografi Terus kemudian ada sektor Media besar Radio, TV, dan kawan-kawan Nah kalau kita Kelompokkan dalam 4 4 sektor utama ini Jadi kelihatan pilarnya Mana yang mau dipus duluan Yang kita bikin kan Yang kita lihat Bahwa penyelenggaraan Buat dukungan ke industri kreatif ini Nggak efektif Antara lain karena itu Satu Kedua penentuan programnya tuh Nggak berdasarkan Riset yang komprehensif Dunia itu ke arah mana Tapi berdasarkan PDB kita yang paling besar di mana Itu yang bikin Bikin kita Speechless Ya kalau dibilang PDB Indonesia udah jelas Fashion dan kuliner Yang paling tinggi Karena semua orang Indonesia makan Ya iya Tanpa perlu lo pusingin Itu ada IP-nya atau enggak kan Yes, betul Tapi kalau kita lihat Explornya berapa Gitu loh Nah itu Itu kan kita kembali lagi Di dunia itu Kita sebutnya CAGR ya Karena kalau industri kreatif Kita selalu pacuannya tuh Di growth rate Growth rate dunia itu Sektor rate tersebut Naiknya berapa persen Indonesia proyeksiin Lima tahun ke depan Mau Mau Mencapai berapa persen Dari market dunia Kan gitu Karena orientasi Sektor kreatif selalu Di Export Betul Betul Makanya sangat enggak nyambung Kalau berdasarkan data lagi PDB lagi PDB lagi Gitu Iya Ya karena gini Mungkin yang kita ngobrol disini pun Tentang IP Banyak orang gue yakin juga enggak tahu Intellectual property itu apa Yes Apalagi Kebiasaan masyarakat kita ya Let's say misalnya nih Paling gampang lah ya Lu buka marketplace Ada yang Kita ketik kata Kaos Star Wars Yes Banyak yang jualan Kaos Star Wars Tapi tidak tahu Kalau yang mereka jual Itu sebenarnya melanggar peraturan Karena mereka bisa jadi Enggak izin sama Disney Betul Yang menggang Licensenya Star Wars kan Betul That's the problem menurut gue Betul Betul Gak tahu kan pasti kan Itu sebenarnya Ada nilai Ada nilai yang harus du beli Ketika lu ingin Mengambil Entah itu gambar Entah itu Desainnya Entah itu karakternya Atau namanya Atau namanya Enggak tahu Let's say misalnya gini Ada yang memalsukan Logo kucing ini deh But this is the IP of e-commerce Kalau lu bikin Bisa jadi Bisa Bisa disu Iya kan Betul Nah Kebanyakan kita kan Gak paham bro Betul Betul Dan gue yakin Apalagi pemerintah Lebih gak paham lagi Soal lu beginian Betul Jadi ada yang lucu nih Satu kali Kita dengerin satu rapat ya Ada marketplace Buat penjualan IP Kita bingung Marketplace penjualan IP Padahal kita taunya Bisnisnya IP sendiri Itu di lisensi Biasanya Revolving around lisensi lah Betul Jadi kok dijual Artinya kita bikin IP Dahtarin terus kita jual Itu kayak gak make sense Beli kita ini Paham gak sih gitu Iya kan bukan barang Yang bisa diperjual belikan kan Betul Nah terus Nih Lu jadi ketua Cakra Jadi Cakra itu sebenarnya tugasnya ngapain Bukan tugasnya Tapi visinya Visinya kita tuh adalah Karena tadi Kayak kebijakan kita Terhadap ilmi kreatif tuh Sudah melenceng Kita sebenarnya mau ngasih contoh Gimana sih sebenarnya Kita mau jalan gitu Jadi Tapi karena ya Tidak ada support Selama kita berdiri Gak pernah ada support Dari pemerintah terkait Akhirnya kita cuma muter-muter Terlipat sendiri kita aja Kita cuma melakukan edukasi-edukasi Tentang pentingnya IP Di Kreatif ekonomi era Gitu Dan Lokapala ini juga Sebenarnya Kemaren Hasil dari kita Keroyokan Di Rekan-rekan kita Yang tergabung di Cakra Jadi musiknya Yang bikin Elwin Terus kemudian Yang bantu kita Di desain-desain awal Itu Caravan Studio Yang bantu kita bikin trailer Itu Inspire Studio Jadi kita sebenarnya Membuat Apa ya Semacam kayak Benih atau Pellet Project Lokal Pellet Project Buat Ya gini Seharusnya industri kreatif itu Industri konten itu Berkolaborasi Lintas sektor Gitu Iya Tapi Di Indonesia Kenyataannya adalah Kalau bikin Satu IP Pengennya tuh Dikerjain semua sendiri Gitu Yes Dan ternyata Ada banyak sekali Challenge Dari end to end Kita sebutnya Challenge-nya gimana itu Challenge-nya dari Supply talentnya Kemudian asas pendanaan Sampai ke asas marketnya Meskipun ya Meskipun sebenarnya Selama 10 tahun terakhir Banyak sekali program-program dari Pemerintah sebenarnya Jadi saya Waktu itu komentar Karena gak setuju kok Dibilang pemerintah tuh Abandon Ya kan Oke Keselip mungkin ya Karena dengan Dengan jumlah transaksi Games yang besar sekali Yang udah 6 kali lipat dari industri film Industri film punya Badan perfilman Ya kan Punya PFN Yang Semua Inilah apa namanya Punya alat-alat Buat mengatur Industrinya Game gak ada Oh game gak ada ya Kita justru pernah dimasukkan Bareng sama aplikasi Which is aneh sekali Karena jelas-jelas Di dalam frameworknya UNESCO Ya kan Tentang cultural domains Game itu masuknya Di industri budaya Pilar E itu Iya Audio visual ya Film Musik Ada video games disitu Ya even kalau lu buka Google Play Store pun App sama game Dipisahin loh Dipisah Iya kan Itu salah nomen kelatul Selama Selama 5 tahun Jadi kita kemana Sementara dipisah Karena Pendekatannya beda Tiap kali kita Masuk ke aplikasi Kita masih bersanding Dengan E-commerce Dengan Dengan startup Dan sebagainya Jadi kayak Beda nih Padahal kita waktu Bikin game ini Mirip sama film kan Ada genre nya Iya Terus kita ada Penulisannya Dokumennya seperti apa Dan Dan kita bahkan Banyak yang Talent-talentnya Juga kita ambil dari Talent-talent dari film Dan animasi juga Oke oke Ini mungkin gak bro Opini gue aja nih Mungkin gak ini Terjadi karena Masih banyak orang yang menganggap Game itu mainan anak-anak Sangat mungkin Dan yang lebih penting Dan yang lebih penting adalah Yang paling terutama adalah Kadang-kadang Pembuat kebijakannya Mereka gak paham Dan gak main game Dan main game Mungkin main game Tapi gak paham prosesnya Pembuatan game itu seperti apa Gak paham industri nya seperti apa Dan di dunia itu seperti apa Mainnya Zuma Soalnya bro Mainnya Zuma doang Tembak-tembak Kan mereka belum pernah ngerasain Mungkin mainnya Batman Arkham It's a different experience Different gameplay Tapi gini ya bro Balik lagi nih Kan 2T itu lari Katanya Katanya 2T itu lari keluar 3T sebenernya 3T sebenernya Lebih gede lagi Karena 1,9 miliar dolar Itu 3 triliun Oh Oke Tahun kemarin ya Ya tahun kemarin Nah cuman gini bro Gue memposisikan diri Gue sebagai yang main game lah ya Ya sorry 30 triliun Bukan 3T 30 1,9 miliar dolar Itu 30 triliun lebih Hampir 31 Itu lari keluar semua Lari keluar Oke Gue memposisikan diri gue Sebagai seorang gamer lah ya Yang gue Main game dari jaman Nintendo 8 bit Jadi gue memang main game Ya gue udah tau Tau umur gue berapa lah ya Atari Sama lah kita Atari sempet main Tapi gue gak pernah punya Karena dulu Atari mahal Mahal Aku juga mainnya tetangga sih Iya Gue juga sama Yang sticknya tuh masih cuman Iya Jumlah stick gitu Permasalahannya menurut gue Adalah gini Gue main game udah lama Dan memang gak bisa dipungkiri Game luar itu Karena memang juga secara industri Juga udah lama ya Mature Mature Gameplaynya walaupun gambarnya Gak bagus Tapi secara experience nya keren Contoh adalah kayak Suikoden Ya Suikoden 1-2 itu masih Tetap menjadi The Legend The Best The Best One of the best RPG Iya Gue Ketika misalnya mencoba Ada game Kan banyak sekarang Di handphone game-game Yang developernya Gak tau nih siapa kan ya Cobain bentar mungkin Ah kok ini Yaudah lah Kelar gitu kan Dan Ya itu tadi ya Gue gak bisa mendapatkan Experience yang bisa bikin gue Supaya itu game Itu bisa ada di handphone gue Atau misalnya Kalau gue di PC Atau di Playstation Atau Xbox Gue bakal beli itu game Iya Itu mungkin yang Pemerintah Menurut gue The whole idea Experience kita Sebagai seorang gamer Dan kenapa kita mau belanja itu Itu gue rasa sih Yang gak dapet Iya Dan akhirnya menyalahkan Kok anak-anak malah Mainnya beli game-nya di luar Iya Tapi Ya saya setuju sih Tapi mungkin bukan karena Blaming ya Karena saya liatnya memang Nuance yang ditangkap oleh Oleh media mungkin berbeda Dengan yang diungkapkan Iya Tapi sebenarnya Saat ini Pemerintah sudah paham bahwa Ada banyak sekali PR-nya Dari end to end ya Pendidikan Terus dari edukasi Talentnya juga Kita juga kurang Bayangin Ada beberapa universitas Yang sudah ada Kurikulum game-nya Oh ada ya Ada kurikulum Sudah ada Oke Tapi kurikulumnya Waktu kita lihat kebolak-balik pak Maksudnya? Kebolak-balik Jadi kayak Ini misal Mereka nyusun kurikulum Entah gimana pertimbangannya Tapi mereka menaruh Game design itu Di semester 1 Game design di semester 1 Mestinya dimana? Nah ini saya cerita dulu Kalau kita mau bikin game Memang game design itu Yang dibikin duluan Tapi kalau kita mau Bikin game design itu Ada prerequisitnya dong Karena game design itu kan Cukup luas Orang harus ada Istilahnya harus Paham soal Antropologi Sosiologi Dan psikologi Dari pemain game Oke Jadi ranahnya disitu Satu Yang kedua Matematika ya Ajabah linier Matrix Oke Itu udah Hulus Itu udah hard skill banget Itu ya Itu Minimal B lah Baru boleh ngambil semester 4 nya Game design Minimal B Berarti kalau lu C Lu gak layak nih Gak layak Gak boleh ngambil Gak boleh ngambil Harus B dulu Jadi yang saya kritisi Kenapa kita Babak belur di Talent kita Adalah karena Kurikulumnya itu Gak didesain Berdasarkan path nya Kalau anak ini Misalnya dia Harusnya diawalkan Dia tau dulu ya Dia mau Dia waktu ngambil SKS itu Paham kan Oh kalau saya mau ngambil Mau jadi game designer Dia bisa lihat tuh path nya Berarti harus diambilnya apa Oh misalnya Psikologi dasar Antropologi dasar Termasuk behavior Behavioral psychology Ada psikometri Karena nanti game designer tuh Harus bisa ngukur Apa namanya Kayak beberapa Beberapa matrix lah gitu Terus kemudian Matematika harus diambil Kapan dan sebagainya Sampai dia akhirnya Ngambil game design Gitu Itu salah satu aja Nih cerita aja Jadi kayak banyak hal yang Sangat miss Yang membuat Talent setelah keluar Dia bisa bikin game Tapi ketika masuk Ke industri nya Itu bingung Karena ternyata Dia gak paham Kenapa dulu di kuliah Ada itu Dan dia gak bisa implementasiin Oke Gitu Ya tapi That's the problem With our education bro Kita kuliah Kita sekolah Kita gak tau Apa yang kita pelajarin For the sake yaudah Gue bisa lulus Gue dapet nilai bagus Yes Udah dapet jasa Yes That's it Ya Dan itu Betul Dan itu mungkin salah satu KPI juga Karena KPI Dari kementerian Kalau saya dengar juga Presentage dari kelulusan Artinya Kalau berpotensi ini Bikin susah Justru di scrap Yang penting lulus Jadi ini yang membuat Jadi KPI KPI ini Ada banyak sekali ya KPI yang harus kita ubah Ini sama Di industri game pun Ada KPI yang harus dirubah KPI di pendidikan Jangan kelulusan Jangan cuma berapa yang ikut diklat Tapi berapa yang ikut diklat Terserap gitu loh Jadi biar ada tanggung jawab Dari yang penyelenggaranya Nah sekarang Kalau setahun Misalnya ada pelatihan 10 ribu Talent Dibayar setelah Selesai pelatihan Berarti mereka gak ada tanggung jawab Buat ini bisa diserah sama Industri gak Iya Itu makanya Buat nutupin itu Beberapa Beberapa universitas itu Menambahkan materi Entrepreneurship Kenapa Karena Anak-anak ini Gak bisa diterima di industri Didorongnya ke entrepreneurship Jadi kebalik Gini-gini bro Gini ya Ini gue pikirin goblok gue aja bro ya Diterima di industri nya aja Mereka gak bisa Apalagi jadi Entrepreneur nya bro Lebih ribet lagi Lebih Lebih tolol lagi Kalau bisa gue bilang Ya kan Exactly So that's not solution Menurut gue That's not solution Itu lu malah bikin tambah hancur Betul Betul Makanya saya sempat 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 apa Sempat usul itu Di salah satu universitas ya Top 3 lah Universitas ini Saya bilang Ini gue udah kulit ini bermasalah Kenapa Kok ada bahasa inggris Sampai Sampai 4 semester Ada Bisnis ya Entrepreneurship Itu 4 semester Satu semester aja Kita gak akan ambil Ambil bisnis dari Dari sini kok Saya bilang gitu Bahasa inggris 4 semester Mau ngapain Ekman Kita yang gamer ya Mostly gamer Itu pasti bahasa inggrisnya Oke lah Iya kan Gak perlu lu belajar Sampai 4 semester Jadi ini S1 loh Iya Ini S1 Buat apa Agak Jadi memang Gini Ini secara Ya tadi lu bilang ya Secara kebijakan Segala macam juga Gak paham-paham Amat Seperti yang gue bilang Secara di Pendidikannya juga Ya gitu juga Gak paham-paham Amat Yes So Lu ketika bikin Perusahaan game Lu talentnya gimana Oke Itu good question ya Jadi talentnya Terpaksa ya Kita ambil dari Apa yang ada Kita ngambil dari Engineers biasa Most likely Kita ada onboarding Diajarin gimana Masuk di dalam kita Jadi banyak mentalnya sih Contohnya Tahun ini aja Kita wawancara tuh Yang lamar ke kita tuh 600 lebih Banyak dong 600 600 banyak ya Satu posisi kan Satu posisi Satu divisi Tapi ada Berapa posisi lah 600 Itu yang beneran Sampai bisa Onboard ke kita tuh Cuman 6 10% nya juga gak Berarti cuman Satu persen Satu persen doang Ya Satu persen Itu yang bikin kita Ini Ada big problem disitu Jadi kayak Ya ini Tantangan buat kita semua Kita sebenarnya Apa yang kita butuhkan Udah sangat jelas nih Tinggal gimana Kalau kita bilang ke Saya gak mau bahas soal Regulasi Bukan kebijakan kita Biasanya Pintah helix ya Itu omong kosong lah Pintah helix Pintah helix itu cuma ada di Indonesia Maaf ya Tapi Di dunia itu cuma ada Triple helix Triple helixnya ini harus kita beresin dulu Artinya apa Triple helix Pemerintah bikin kebijakan Termasuk asas pendanaan Atau Atau Tax Tax policy Terus kayak kita Industri itu kita nge-lead ya Kita melakukan inovasi Dan industri pendidikan ini Harus bisa Matching dengan kebutuhan industri terus Nah ini aja keputus gitu loh Industri pendidikan itu Sekarang gak nyambung ke industri Jadi gimana kita mau Membuat industri nya sustainable Gitu Ya Itu berlaku juga di industri lain Gak aja Industri game juga Itu Permasalahan sistemik saya bilang Oh iya Sistemik problem di Indonesia Iya That's Problem Berarti PR lu itu bro Setelah yang lu juga harus bikin game Lu juga harus kayak ngajarin orang Dari nol lagi Yes Terus kenapa harus ada sekolah gitu kan Iya kenapa harus ada sekolah bener Eh buat apa gitu Kalau lu Ilmu yang lu pake gak Gak ada gunanya jadinya kan Betul Betul Jadi kayak gak Gak transferable Karena kita berharapnya tuh Kita mau kok Kita willing to share Tapi juga harus ada effort dong Dari pemerintah misalnya gitu Buat Kira-kira bikin program-program yang Yang Tepat guna Makanya saya gak sesuji dengan abandonment Saya lebih Lebih bilang kayak Kurang tepat aja programnya Kurang tepat Oke Sekarang gini deh bro Talk about IP ya Di Indonesia sendiri Game Yang IPnya tuh Lu bilang menurut lu nih Udah jadi Udah ada belum? Udah cukup banyak sebenernya Udah cukup banyak ya Oke Biasanya rata-rata Kalau game developer Sudah sadar tentang IP Oke Cuman Kalau kita ngomongin soal IP bisnisnya That's another thing Ya karena kan Dari situ kan Misalnya let's say Gue contohnya gampang E-commerce lah E-commerce misalnya gini kan Itu bisa ditarik-tarikan Misalnya mau jadi Oh kayak Awalnya akun Instagram Ditarik jadi Youtube Jadi podcast kayak begini Jadi mushroom Ada lagi merchandise Itu kan kita punya Perahunya Tapi bisa kita tarik kemana-mana tuh Betul Kalau game gimana? Game juga sama Sama juga? Sama juga Jadi misal kayak Kita misal bikin satu game Nantinya kita bisa bikin IP-nya bentuknya animasi Atau film Terus nanti bisa ke merchandising Bisa kita tarik kemana-mana sebenernya Oke kurang lebih sama Kurang lebih sama Kurang lebih sama Yaitu Kita lihat DNA-nya dari IP industry ini mirip Kalau kita ngomongnya IP DNA-nya mirip Ujung-ujungnya adalah lisensi Dan royalty kayak gitu Ya Nah tadi kan udah bilang IP bisnis di game itu beda lagi Emang the problem-nya apa? Beda lagi karena Waktu game developer Mengembangkan IP-nya Atau produknya Itu sendiri aja Udah cukup banyak challenge Makanya saya bilang Beda lagi itu adalah Membutuhkan Orang lain yang memang Katam di Industri IP Buat ngurusin bagian IP bisnisnya Gitu Karena Misal nih Saya kan setahun Memimpin cukup banyak Orang ya Waktu dulu saya disibu sarap Maupun Di industri game gitu Itu kebanyakan waktu ditanya Ini bisnis modelnya apa? Ads Bisnis modelnya ads Maksudnya dia jualan ads Di dalam game gitu Ads Jadi kalau Kalau kita Ngobrol sama Game publisher dari luar Yang cukup mature Waktu kita bilang ads Mereka udah takut lari duluan Karena tidak sustain Karena Karena itu berarti kita gak paham Soal bisnis di game Nah itu bisnis gamenya aja Gak bisa beres Apalagi bisnis di IP-nya Makanya saya bilang Kalau kita ngomong IP bisnis di game That's another thing Ininya itu masih PR Oke That's the thing Oke Nah cuman Kalau tadi lu bilang Base Model bisnis gamenya adalah ads Itu kan salah satu cara Untuk mencari uang kan Salah cara ya Tapi gak boleh yang utama Gak boleh yang utama Jadi yang utama tuh harusnya apa Kalau game Ini itu Sorry Ini konteksnya game mobile berarti ya Konteksnya game mobile Dan sebenarnya Kalau game yang Kita sebutnya game itu ada beberapa Ada beberapa cara ya Buat jualan Ada yang premium Sebenarnya itu jual putus Tapi biasanya ada DLC nya lagi Yang kita bisa jual lebih murah Tapi yang Common business model yang Yang apa Yang Paling besar itu sebenarnya In-app purchases In-app purchases Oke Itu kita sebenarnya premium Jadi kalau Kita jualan gamenya langsung ke market Beli putus itu Artinya premium Yang ini premium Iya Jadi kalau misalnya Kayak lu mau beli skin Beli apa-apa Tambahan Kalau mau level lebih cepat Disitu Lu beli disitu kan Betul Iya Tapi gini bro Tapi juga banyak gamer Sebenarnya gak terlalu suka Tentang hal Yes Mikro transaction kayak gitu Mikro transaction Betul Tapi transnya masih besar Iya transnya masih besar Yang tidak disukai dari gamer Sebenarnya adalah Skema pay to win Iya bener sih Jadi bukan Bukan mikro transaction nya Tapi pay to win nya Ketika lu lawan orang Yang kalau dia udah bayar Dia pasti udah susah di kalahin Yes Dibandingkan lu yang mungkin Usahanya Betul Sama ini sih bro Loot box itu menurut gue Mengganggu Karena gini Gue udah bayar nih Iya Tapi paling gampang Udah adalah Viva lah ya Walaupun namanya udah ganti Bukan Viva Gue udah bayar nih Dapet Terus Keluar kan FUT Iya Pemain Eh dapetnya Pemain kakek jelas Sampah Sampah kan Kan gue udah bayar dong Iya Harusnya lu kakek Jangan lu gaca lagi Sebenarnya yang bermasalah Dari loot box itu Sebenarnya Adalah Kegridian dari Publisernya Iya Itu kan Iya Itu menyebalkan loh Kalau Iya menyebalkan Tapi kan gini Diluar dari yang EA ya Iya kan Yang game mobile yang lain Itu kan ada Guaranteed kan Misalnya kayak udah 10 kali loot box Sudah pasti dapet Guaranteed Guaranteed Dapet sesuatu yang Nilainya tinggi Iya Nah itu kalau Udah banyak perbaikan-perbaikan Di mekanismenya Gitu Tapi kalau EA ya kita gak usah bilang lah ya Mereka udah sering diprotes tuh Pok game nya EA Wani greedy gitu Itu tergantung sama Blizzard nya Iya Iya Temen Akhirnya Kalau yang gue liat Itu jadi membuat Banyak gamers Akhirnya jadi Males tuh Kalau game Dikit-dikit bayar Dikit-dikit bayar Harus keluar duit Kalau buat ini Dan Mengganggu gak sih sebenarnya Dengan ini ya Dengan Konsentrasi Gamers yang terganggu Karena harus bayar Harus bayar Dengan lu Ngembangin game Apalagi tadi kan Dengan ini ya Di awal kita bahas Masalah-masalah Di luar game nya Sendirinya udah banyak nih Nah ini kita bahas Di game nya nih Gimana nih Jadi Masalah business model Itu kan pilihan ya Ada banyak lah Loot box itu Salah satunya Terus kemudian ada Battle passes Battle passes itu Different kind of Apa Gak langsung loot box nya Tapi ada Something journey Yang kita harus complete Iya Terus ada bonus-bonus nya Jadi Sebenarnya tergantung Sama developer nya sih Kita gak bisa bilang Kayak Sekarang kita beli Sayur aja Ada loot box nya loh Iya kan Sayur ada loot box nya Gimana itu loot box nya Random Kita cari di Tokopedia gitu Beli sayur satu kotak Kita gak tau dalemnya apa Ada kan Memangnya mama tetap ini Prefer Setuang sayur lewat Depan rumah Tapi kan itu pilihan Iya Dan Kenyataannya adalah Sebagaimanapun orang yang Protes banyak Kenyataannya adalah Bisnis yang jalan Yang seperti itu Jadi ini yang Yang lupa yang menarik Fenomen nya Jadi kadang-kadang Ini dipake buat Menyaring juga Menyaring apa Menyaring Sekarang gini Salah satu komponen Yang paling mahal Dalam industri game online Adalah Pembelian server Oke Sekarang kalo banyak orang yang main Tapi mereka gak bayar Bonco server nya Jadi ada mekanisme-mekanisme Seperti ini Karena ya buat limiting Kalo dia gak suka Gak usah main Kenapa? Karena yang dibutuhin adalah Orang yang mau spending Gitu Ya 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 Tapi ya Saya setuju kok Itu mekanismenya Tetap perlu di adjust Dengan kebutuhan Pasar ya Jangan sampe Ngerugiin audience juga Gitu Nah terus Talk about government support Kalo kita bandingin sama Ya Jepang, Korea Yaudah lah ya Gak bisa ngomong lah ya Ya Tapi di Indonesia sendiri bro Tadi lu juga sempet share sedikit-sedikit sih Tapi gue pengen tau lebih dalam lagi nih Support yang udah pernah lu rasakan Dan emang Efektif lah Ke lu sendiri ya Entah perusahaan lu Atau ke tadi Lokapala juga Ada gak? Setelah signifikan belum? Signifikan belum? Ya Banyak support tapi Banyak yang gak kita ambil juga Kenapa gak diambil? Karena kadang gini Saya kasih ibaratnya Misal ada orang nih Wah dia gak bawa cash Ya kan Terus Dia butuh cash buat beli karcis Buat balik ke Bekasi Misalnya gitu Terus ada orang datang Yaudah dibantu Dikasih Mbak Pau Ini ya gitu Mbak Pau Bener dikasih bantuan Tapi bukan yang dibutuhkan Jadi maksud lu gak tepat sasaran? Gak tepat sasaran Tadi yang saya bilang Makanya kalo itu diterima Terus dia protes kan Oh ini butuh bantuan nih Nah kan udah dibantu Ini yang sering terjadi di Indonesia Jadi kan Dan itu most likely Saya bilang 80-90% lah terjadi Gitu Di kebijakan-kebijakan ini Gitu Hmm oke Let's see kalo bisa Memang kenyataannya kayak gitu bro Ekspektasinya gimana? Kalo kemarin Gue juga sempet denger Harapannya 70% Itu tahun depan ya Kalau gak salah ya Tahun depan 70% itu Bakal Tadi transaksi keluar Targetnya ya Targetnya tuh 70% Di lokal semua tuh Lokal game Iya Pertanyaan gue adalah Untuk 70% dari tadi lo bilang Berapa? 30T 30 triliun 31 triliun Iya Itu kan gede banget ya Iya Gak usah muluk-muluk dulu lah ya Mencari 1-2 game yang triple A Atau yang ini yang the best banget ya Secara kuantitas deh Iya Emang Ada Untuk transaksi sebesar itu Pertanyaan bagus banget Jadi Pemerintah kita tuh gak paham Bahwa gak semua game tuh setara Ada genre kan disitu? Ada genre Ada scale juga Oke Jadi kalo kita liat Top 10 lah ya Top 10 game dengan revenue terbesar di Indonesia Kalau kita mau ngambil 70% market Berarti at least top 10 harus kita secure kan Oh iya Make sense Make sense kan Kita harus punya substitusinya Dan kemudian substitusinya dipakai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun BUMN Karena kita kalahnya disitu Industri game lokal itu Kita gak cuma ngelawan industri game asing Tapi kita ngelawan industri game asing Yang didukung oleh pemerintah dan BUMN kita sendiri Jadi kita tuh kayak Melawan Ini kita Saya bayar pajak di Indonesia Kenapa kita berasa kayak jadi tamu gitu Itu perasaan yang dirasakan oleh developer lokal Pemerintah Daerah maupun BUMN kita juga banyak mendukung game luar Misalnya lo free kuota lo main ini game ini Ada yang kayak gitu Dan itu uang negara lo Bukan uang negara Cina lo Ya makanya kan Berarti cuma kayak asal jeplak aja gitu angka bro Tapi ini doable Jadi kalau saya bilang tahun depan itu mungkin baru Paleting ya Paleting Harus ada perubahan Jadi selama ini program yang sekarang Selama ini jalan Kan udah proven gak efektif Berarti harus ada terobosan-terobosan Buat bisa kita Istilahnya On the way to 70% market acquisition Ya kan Contohnya Penciptaan game-game flagship Kita sebutnya Yang bisa ngelawan top Top 10 Top game revenue kan Yang kedua adalah Asas market Support dari pemerintah pusat daerah dan BUMN Dan BUMD misalnya Itu kan juga harus Kita sebutnya Karena ini masalahnya Itu masalah sistemik Ya kan Jadi Solusinya juga harus solusi sistemik Gak bisa cuman Oh tahun depan pendidikan dulu deh Nah ini tahun depannya lagi Ini tipikal Birokrat kita kadang-kadang Satu-satu Karena Wah selama masa jabatan saya Selesai saya gak ada tanggung jawabnya lagi gitu Kadang gini deh ya Oh sorry Karena gini deh Gue coba buka playstore lah ya Tadi kan bilang top 10 lah ya Let's say Top 10 revenue ya Bukan Bukan cuman grossing atau gimana Jadi kadang-kadang gak terreflex disitu Iya kan disini gak terreflex Gimana gini deh Kita pake cara bodo aja dulu deh Berarti kan let's say Kalo kayak top free gitu kan Ada 10 Ya berarti kan pemainnya banyak nih Iya kan Kita pake cara bodo dulu aja lah ya Paling gampang gitu dulu deh Karena disini emang gak keliatan top revenue gimana Eh ada top 8 deh Kalo top 8 bisa gak Menurut bisa ada reflect gak 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 reflect Karena itu mungkin premiums Yang top 8 itu premiums ya Oke Top free lah ya Per gue recording Per kita recording hari ini Top 8 Eh top free nya di google playstore Nomor 1 tuh egg ball pool Bilyar Luar ya Lalu yang kedua Motor rider bike racing game Ini juga luar nih Nomor 3 ada nih Kayaknya ini Indonesia harusnya Karena namanya Indonesia Aku sih juragan empang Ada satu nyelip ya Indonesia Empat sandbox in space Lima mobile legend Enam Egy party Tujuh Blood strike Delapan warm zone Sembilan stickman party Lalu sepuluh football league 2024 Dari sepuluh itu Cuman satu game lokal nyelip Yes Dan itu gak reflect ke revenue ya Iya gak reflect ke revenue Karena belum tentu Orang belanja disitu kan Ini aja Udah Kalah bro Untuk ngomongin top free doang Yang top 8 Coba top 8 ya Top 8 ya Kita liat Yang top 8 Top 8 Oke nomor 1 itu RFS Real flight simulator Lalu yang kedua Wreckface 3 minecraft 4 neo monster 5 evertail 6 hitman Sniper 7 papa frisria to go 8 pocket city 9 grand theft auto San Andreas 10 five nights at Freddy's Gak ada yang Indonesia Gak ada Indonesia sama sekali Yes Ya Ya itu gimana Mau mencari angka segitu Betul Nah justru itu Makanya Makanya ini kan perlu Saya sebutnya kan Overhaul pendekatannya Jadi kalau mau overhaul Kalau mau 70% Sangat agresif Ya harus agresif Kalau di top 10 Yang revenue Ya kan Kalau kita cek di internet Ada top 10 revenue By Google Play Dan App Store Itu Kita dapet data ya Yang top 100 gamesnya itu Top 100 game yang menghasilkan 85% Dari revenue di Indonesia Itu Multiplayer games biasanya Baik sosial maupun kompetitif Atau esports Oke Itu 85% revenue Dihasilkan dari situ Kenapa? Karena Banyak yang top up Dari Misal dari Alfamart Indomaret gitu Yang langsung gitu Direct Gak kebaca di transaksi Yang kita ambil juga Nah Ini harus dibikin listnya dulu Terus kita targetnya Mau apa nih Bikin game yang kayak gimana Jadi gak bisa Kita Karena Cuma sembarangan bikin game Kenapa? Karena 15% nya Diperebutkan oleh 400 ribu game Casual Bayangkan Kalau Indonesia bisa bikin 100 game tahun depan Atau seribu game tahun depan Lawannya 400 ribu Jadi kalau saya Milih Yang top 100 Yang Yang mau Saya 85% ini Harus Harus kita ambil Top 10 atau top 20 Yang kita kalahin dulu Itu langkah yang lebih Real Daripada bikin 1000 game Buat ngalain 400 ribu Dapatnya Cuma 15% kan? Iya Iya At least juga Lu juga lebih gampang Ngerabanya kan? Yes Bukan lu Ngeliatnya random Musuhnya kelihatan lah Iya Kompetitor lu kelihatan Siapa nih yang bisa Lu Hold target lu ini Benchmark lu ini Kelihatan siapa? Betul Kalau misalnya kayak Di MOBA gitu Kenal Game kita game MOBA kan? Itu adalah Oh ada Mobile Legends Ada League of Legends Ada Ada Apa? Aof Aof masih ada gak sih Aof Ada Tahun lah ada Aof ya Masih ada Aof Terus ada Luka Pala kan? Artinya kita bisa lihat Oh ini Market Marketnya itu dimana-mana Setelah macam Kita gak perlu Necessarily compete sama mereka Karena Kayak satu game MOBA itu Daya serapnya mentok Di 25 juta Padahal kita punya 114 juta Pemain game Jadi kalau kita Kebaca Market size Dan Game-game yang Di top 100 ini Akan sangat Lebih kelihatan Target kita posisioningnya Dimana kan gitu Iya Iya Dan juga Blueprintnya juga Jauh lebih enak lah ya Lebih enak Dibandingin Nyemplung Targetnya Kuantiti Saya gak terlalu suka dengan Kuantiti Karena gak kebaca aja Oke 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 Nah cuman gini bro ya Kan ini kita talk about Game mobile Yes Game console sama PC gimana Jadi game console sama PC Marketnya Kalau kita baca 3 tahun terakhir itu Stagnan Oke Stagnan Jadi Bukannya gak worth Tapi kalau ada yang Memang ngejar ke sana Gak apa-apa Tapi kalau memang ngejar ke sana Lebih ke Branding ya Kalau saya lihat Kenapa Karena Kita biasanya Waktu masuk ke PC Atau ke Apa Ke console Itu kita masuknya ke Market yang indian Ya gak apa-apa Semua Semua tetap ada marketnya kok gitu Tapi stagnan Oh stagnan ya malah Kalau console sama PC Iya Jadi gini Kalau secara angka Revenue Dalam 3 tahun terakhir Pertumbuhan revenue Dari mobile game Itu 170% Oke Pertumbuhan revenue nya 3 tahun terakhir Berarti apa Marketnya itu berkembang Jauh lebih cepat Daripada Kecepatan orang bikin Game kan Karena bikin game 1 Bisa 3 tahun 4 tahun Kalau yang mid core ke atas ya Nah sedangkan Kalau PC Itu celurin Stagnan Growth nya Jadi Kalau misalnya Kayak sekarang Di PC atau di console Itu ada game-game Developer yang cukup besar Namanya Dan masih bermain disitu Kita akhirnya mendapatkan Porsi yang Harus berdesak-desakkan Kan mereka Karena marketnya Enggak growth Oke 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 Dan gue melihat Kayaknya juga Kalau di console sama PC Ya tadi lu bilang ya Developer game nya Akhirnya itu lagi Itu lagi kan Yes Popular titles lah Jadi kita sebenarnya Bisa take over Yang 70% itu Kalau kita bisa tap ke Upcoming trend kan Yang di Mobile game ini Yang Yang apa Membuat Generate revenue Terbesar saat ini Gitu Tapi mereka juga Akhirnya banyak Nge-remake game-game Yang dulu-dulu Di-remake lagi bro Akhirnya Yes Bingung mau bikin apa Nah ini juga Melihat Ada kesempatan kan Karena mereka Bingung mau bikin IP Apa lagi Indonesia ini Gudangnya IP Kacar kita sangat Banyak dan banyak Yang mereka bisa Bisa olah lagi Jadi fresh Kayak fresh ideas gitu Kalau gue liat Akhirnya game-game Konsol sama PC itu Ya Gue pernah ada yang Kasih tau gue Harga game Konsol itu Game nya Itu udah berapa Tahun tuh Nggak berubah Segitu-segitu aja 50-60 dolar ya Kalau nggak salah Kurang-kurang lebih segituan Tergantung game-nya Dan itu juga Akhirnya yang menyebabkan Kenapa banyak Jualan DLC juga kan Betul Betul Jadi lebih game-game yang lengkap Mesti download lagi Kalau nombor cerita baru Cerita baru Yes Karena harganya Segitu-segitu aja Nggak ada perubahan Premium sih Premium itu memang Limited Karena kalau Pemain yang premium Itu kan tergantung Sama kayak film Kalau premium sini kan Berapa sih jumlah orang Yang masih punya laptop Atau PC Buat gaming Atau berapa sih jumlah Jumlah orang yang punya konsol Jadi marketnya tuh sangat Very segmented kan Hmm Oke Sedangkan kalau di ini Mobile game ini Semua orang Punya handphone Semua orang punya handphone ya Iya 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 Oke Oke Tapi juga ada banyak game Konsol Akhirnya juga bikin versi mobile ya Yes Karena buat Rich market Broder audience Iya sih Bener Bener Nah yang menarik gini bro ya Nah Lokapala tuh Pernah jadi Satu-satunya game lokal Yang berhasil lolos Dan dipertandingkan Di PON Papua Dari 2021 Iya Gue penasaran nih Ketika lu nge-develop Lokapala Tadi kan lu bilang Ada beberapa Ini kan Dari industri yang berbeda Ngumpul Bikin Lokapala Iya Ide awalnya tuh Gimana bro Kan lu gak mungkin dong Out of nowhere Eh bikin game Bareng-bareng Pasti ada Ada satu Keresahan Atau Ada satu ini Keresahan itu karena Dulu waktu kita bikin Anantarupa tuh Karena kita lihat bahwa Facebook itu bisa jadi platform Buat indie developer Buat naruh Game-nya disitu Oh iya dulu ada Main game di Farmville Mafia Wars Iya Dan itu muncul harapan kita Buat oh ini bisa Kita bisa nih Bikin game di Facebook Tapi Kita waktu itu telat Trendnya kan 2007-2008 Saya baru bikin Anantarupa 2011 Dan belum cukup Banyak kemampuan Buat Develop game Yang bisa masuk ke Facebook Nah Jadi pada saat 2017 kemarin Itu kita lihat Another trend gitu loh Kayak Kita lihat Ini game industry ini Bakal delete sama mobile Karena saya kan suka Compare data kan Dan kita harus bisa Predik data Karena tadi Bikin satu game itu 3-4 tahun Jadi kan harus bisa Ngeliat 5 tahun lagi Waktu game kita keluar Gimana nih 2017 Saya udah lihat itu Kita spin off Kita pengen Bikin game Di mobile Yang Spesifik Genre-nya harus esports Oke Kenapa Karena kita lihat Market esports Dan mobile game ini Will convert Ya kan Dalam 3-4 tahun ke depan Dan Waktu itu Banyak orang gak percaya Karena Namanya esports itu Ya dipakai PC Jadi gak ada yang Susah buat Jaman-jaman sebagainya Tapi Eventually sekarang kita lihat Bahwa market Game esports Yang mobile ini Sekarang jauh lebih besar Daripada yang PC Ya kan Jadi itu Latar belakangnya itu Terus kita cari tema Temanya apa nih Kalau kita mau bikin game Indonesia Something yang Indonesia banget Tapi juga Cukup Baru di dunia Dan kita di kawasan Asia Tenggara Masih bisa main Akhirnya pilihlah Lokapala Karena Lokapala itu Generic term Yang di kawasan Asia Tenggara Sebenernya punya Memori yang sama Di India juga sama Di Cina juga mereka punya Konsepnya sendiri Jadi Lokapala ini di Cina disebut Statenwang Di Korea Sachonwang Bahkan di Jepang Disebutnya Steno Jadi Lokapala ini Sebuah Apa ya Konsep yang Yang cukup generik Sebenernya tapi di Asia Pasifik Makanya kalau main Game yang Genshin Impact Itu ada Lokapala jungle Dan semuanya jamur Dan itu berarti Oh ini risetnya sama Kayak kita Oke Itu ceritanya Ceritanya Betul Tapi lu nekat juga Industrinya juga belum pasti Gak jelas Nyemplung Bikin game kan Modalnya gede Betul Ya Kalau buat orang lain Gak jelas Buat saya sangat jelas Waktu itu Sangat jelas Ini udah pasti Mobile Udah pasti Esports Terus gimana tuh Akhirnya bisa ditandingkan Di pon itu Jadi tandingkan di pon itu Karena sebuah Waktu itu kita Bikin Narasi ya Di media ya Dari Solo Saya Papua Waktu itu Jadi kalau pon pertama itu Dipakai buat Menunjukkan Kedahatan Indonesia Di mata dunia Ya kan Dan kebetulan pon itu Dari Solo Pon pertama ya Nah pon yang Tahun 2021 Itu kan di Papua Dan pertama kalinya Esports dipertandingkan Eksibisi Jadi kalau ada game lokal Di pertandingkan disitu Itu sekalian buat Nunjukin Kedahatan kita Di mata dunia Dan bener Setelah Kita ikut pon Ada beberapa wancara Kan dari 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 media-media Di luar juga Bahwa Indonesia punya Game Esports nya sendiri Gitu Jadi kita Leading tuh Di Asia Tenggara Oke Oke Itu ya ceritanya Mantap sih Karena Ketika Ada game lokal Ditandingkan Di sebuah kejuaraan Ini kan olahraga Sebenernya Apalagi bikinan lokal kan Pasti juga Orang bertanya-tanya Ini game dari mana Nih siapa Betul Terus next plan apa nih bro Buat ini Next plan kita kan Kalau sekarang Kalau kita sendiri Kita lagi Lagi ekspansi Asia Tenggara Masih testin-testing lah ya Karena Ada terdapat Beberapa perbedaan lah Waktu kita integrasi Di lokal Tapi lagi testing juga Hopefully Open beta soon Di berbagai negara Di Asia Tenggara Oke Terus kita mulai tahun depan Kita mau dorong Ada beberapa kompetisi Lintas negara lah Di Asia Tenggara Karena kita Karena kita bisa Ke highlight juga Di SEA Games 2025 Wow Kalau kita bisa disana At least Misal Eksibisi dulu Atau gimana Itu sekali lagi Akan Memposisikan Indonesia Menjadi leader Di Asia Tenggara Karena pemain game Di Asia Tenggara Cukup besar ya Terbesar Salah itu yang terbesar Di dunia lah Gitu Iya Wow Keren Walaupun Tentangannya masih banyak Banget bro ya Masih banyak Tapi ya ini Harus diurah Satu persatulah Sekarang Pemerintah kita Sudah mulai aware Terus kemudian Supportnya juga Mulai dengan Nanti Perpres ini Berharapnya kita juga Bergulir Kekemerinan teknis Dan program-programnya Lebih kohesif Berarti lu juga harus sering Ini bro Tetap keluar-keluar berarti ya Harus tetap bersuara dong Kita asis aja Sebenernya Asis aja Karena sudah ini kok Sudah kelihatan Arahnya mau kelar Oke Oke bro Thank you buat Insight dari lu Terima kasih Semoga sih Industri game di Indonesia Bisa ini ya Lebih maju Kalau tadi Pemerintah ada target Berapa 70% gitu kan Ya mudah-mudahan sih Bisa tercapai Yes Yes Ya siapa tau gitu kan Bisa maju Dan industri IP sendiri Secara ini ya Secara general juga Di Indonesia itu juga Makin maju ya Yes Who knows Kita bisa jadi Korea Atau Jepang Atau US berikutnya Dengan IP-nya yang limba ya Iya betul Oke Sip Thank you bro Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye 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 selamat menikmati